Sementara itu, pemirsa polisi kini terus menelusuri keterlibatan seorang staff dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Staff dinas kependudukan berinisial J ini ternyata sudah bekerjasama dengan sindikat jual-beli bayi sejak tahun 1990-an. Kemarin tim penyidik Polres Jakarta Barat kembali menemukan satu bayi yang dijual oleh sindikat perdagangan bayi. Tim penyidik Polres Jakarta Barat kembali menemukan satu bayi yang dijual oleh sindikat perdagangan bayi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto mengungkapkan, bayi tersebut diambil tim penyidik dari kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Kamis malam. Karena kondisinya sakit, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Dan yang terakhir dari dokumen yang kita temukan, kita kembangkan, bisa lagi diamankan seorang bayi dari wilayah Kedoya. Dan saat ini sudah di tangan penyidik, namun karena kesehatannya kurang baik, kita titipkan di rumah sakit. Sejauh ini sudah ada empat bayi yang ditemukan penyidik. Tim penyidik juga telah memeriksa kembali staff dinas kependudukan Jakarta Barat berinisial J, yang ternyata telah mengeluarkan lebih dari 20 akte kelahiran. Kenyataannya sudah beberapa kali mengurusi surat-surat pelengkapan dokumen bayi. Dari belasan, lebih daripada 20, ini masih berkembang terus. Beberapa waktu lalu, Polres Jakarta Barat mengungkap adanya sindikat perdagangan bayi yang diotaki HS dan LD. Dari pemeriksaan tersangka terungkap, bayi-bayi tersebut akan diperdagangkan, antara lain ke Singapura. Tim Liputan RCTI melaporkan.